Halo teman-teman semuanya Jumpa lagi ya di channel kita hari ini Hari ini teman-teman ya Di hari yang spesial ini Kita kembali mau mereview produk lagi Kita hari ini kedatangan produk lagi Saya sebenarnya ada sekitar 2-3 produk terbaru Yang mau saya review Kalau bisa nanti hari ini semua kita akan review Tapi kalau belum bisa Kemungkinan besok atau lusa Kita mereview yang lain juga Kalau yang hari ini teman-teman Nah di bawah saya ini Nah teman-teman lihat disini ada sebuah subwoofer Ini subwoofer 12 inci dari produknya di BQ Nah yang hari ini Saya sendiri baru mau mencobanya Ini subwoofer 12 inci Ini nanti kemungkinan akan bisa menjadi persaingan Untuk produk dari Bowel Maupun produk AF Audio Ini benar-benar baru Saya sendiri juga baru mau mencobanya Ini dari produk di BQ Yang 12 inci subwoofer aktif Seperti itu teman-teman ya Saya sendiri penasaran banget dengan barangnya seperti apa Dan apakah nanti benar-benar bisa maksimal untuk hasilnya Oke sekarang ayo kita review langsung aja teman-teman ya Nah ini Ini daripada produknya DBQ ya Nah ini DBQ tipenya nanti Sob di angkat su Mana? Nah tim pengangkatan ini Oke ya sekarang saya lihat dulu Kalau ini dari beratnya Wah ini lumayan berat ya Kalau dari Bowel berat ini ya Ini berat asli sekitar 22,6 kg Kalau sama kardus dan lain-lain sekitar 25,5 kg Wah Apa ini jelas ini? Cal dibalik ini mas Ada tipenya gak mas? Oh ini mas Oh ini ya? Ini dari subwoofer launch speaker system Subwoofer aktif Dari DBQ Produk DBQ DB passion 12 GHB Nah Ternyata tipenya DB passion 12 GHB Oke ya Sekarang kita coba aja Langsung buka kardusnya Dan kita akan melihat dari spesifikasinya Oh iya Daripada produk DBQ Tipe DB passion 12 GHB Oke ya ini adalah salah satu subwoofer aktif Dari produknya DBQ Menarik banget kelihatannya Kalau dari segi modelnya Tapi kok kardusnya kecil Saya juga penasaran Jadi kalau kita mau lihat daripada Spesifikasinya Ini adalah subwoofer yang paling detail spesifikasinya HF saja lewat ya Kalau detailnya Ini benar-benar dia mencantumkan spesifikasinya secara detail Tapi untuk hasilnya nanti kita akan lihat dulu Ini detail banget ya Mulai dari desain boxnya Ukuran boxnya Dan jenis boxnya Modelnya kayak gimana Itu benar-benar dicantumkan ya Di speknya sini teman-teman Dan juga termasuk Frekuensi respon Kerja Nah disini juga ada tabelnya Maximum SPL puncaknya itu berapa Juga disebutkan disini Terus Isinya nanti dalam satu paket Itu Satu kali 12 inci subwoofer aktif Ini dalam kardusnya Dan juga satu kali kabel power Itu dalam kardusnya Dan juga panduan Jadi nanti di dalam kardus itu isinya Ini teman-teman Untuk speknya Subwoofernya memiliki speaker inci 12 inci Memiliki speaker Spesifikasi 12 inci ya 305 mm Untuk voice coilnya Terus Powernya 300 Watt RMS Nah Terus Frekuensi responnya Itu 40 Hz Sampai dengan 160 Hz Jadi Kalau menurut saya Daripada tabel Yang disediakan disini Dia frekuensinya Bisa gelar Bisa gelar Sampai nada rendah Tapi nanti kita akan Lihat dulu aja Seperti apa Nanti hasilnya Terus Pasel ada juga Bisa diubah polaritynya Inputnya Bisa menggunakan XLR Ataupun RCA Wah Penasaran saya juga ini Terus Terus apalagi ya Dimensinya disini sudah dicantumkan Teman-teman nanti baca sendiri ya Untuk dimensi dan lain-lain Untuk berat aslinya Sekitar 22,65 kg Mantep ini Oke ya Spesifikasi yang lain Nanti teman-teman bisa lihat Ketika membeli produk Daripada DBQDB Passion 12 DSP Teman-teman nanti bisa melihat Spesifikasinya juga disini Oke teman-teman Ini buku panduan Nah buku panduan Dan cara menggunakannya Oke ya Sekarang kita tinggal Unboxing Nah teman-teman Lihat Ini ya Disini ada Gabus ini ya Modil ya Ini gabus Kambil banget Nah sekarang kita angkat Pelan-pelan Nah ini teman-teman Wow Kambil banget Wah Kandil Ini kita 18-inch Kandil ya Wah Ini keren ini Kalau buat packing Ini aman ini Buat kirim keluar pulau ini Nah soalnya banyak sekali ya Peminatnya yang kirim Keluar pulau seperti ini Oke ya Wow Sabu keren Wow Keren Wah Ini tempatnya tripod Teman-teman 12 inci yang ada tempatnya tripod Baru DBQ Serius Ini ada tempatnya tripod Seperti ini Ini pelain jarang sekali Yang ada Berarti dia memang Material boxnya kuat ini Teman-teman Oke ya Kalau menurut saya Ini sepertinya Bahannya MDF ya MDF Tapi finishnya Bagus banget Halus banget Bagus ini Kalau ini memang barangnya Ini Lumayan Lumayan berkelas ini Bodaknya DBQ 12 inci Oke sekarang kita angkat aja Teman-teman Saya tidak pernah penasaran Di syuting Oke ya Pelan-pelan Nanti isinya ini ya Kabel power ini Bawahnya ya Isinya kabel power Subwoofer Sama buku Dan juga Panduannya Oke ya Diangkat dulu Sama tim Pelan-pelan Pelan Mas Yusuf Ini namanya Mas Yusuf Yang kemarin Viral Oke saya tinggal dulu Barbusnya Nah Wah Jauh ini bentuk E Oke Nanti tinggal kita tes suaranya Yuk Lurus Oke teman-teman ya Kita akan evaluasi dulu Kita akan review dulu Daripada box DBQ ini Yang pertama Jenis finishingnya Dia rapi banget Nah Jenis finishing boxnya Halus banget Dia ada lapisannya ya Ini luar Jadi dia ada lapisannya Bukan cat Ini lapisan Terus depan Itu ada Penutup grill Artinya apa ya Finishing yang Menghubungkan grill Sama box Modelnya Seperti ini Ini plastik ya Ini plastik Grill jepan Ini grill jepan Nah Disini ada logonya DBQ Professional Audio Wah Meriah banget Teman-teman lihat ya Silahkan teman-teman Review Detail Daripada Finishing Box DBQ Professional Audio Subwoofer Oke teman-teman lihat ya Bener-bener detail banget Finishingnya Terus pikirnya Teman-teman lihat Di dalam Nah itu 12 inci Voice coil Sepertinya besar Tapi nanti Teman-teman kita cek aja Nanti untuk hasilnya Seperti apa Oke Nah Terus kalau dari atas Silahkan di review Seperti ini Kalau dari atas Teman-teman Nah disini ada Tempat untuk reportnya Oke Cous banget Oke dari samping Mas Ervan Nah Oke lurus Nah Kalau dari samping Seperti ini Nah Jadi dia Sebenarnya ini Ini finishingnya Jadi dia Jaling nyambung ya Jadi artinya seperti itu Tapi Untuk Lapisannya Dia Per 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 Perlembar Itu dilapisi sendiri Jadi Seperti ini Nah Jadi bukan kok Setelah jadi baru Dilapisi Enggak Tapi Lapisannya Sepertinya Sebelum dirakit Dilapisi dulu Nah Barulah Dirakit Finisinya keren Halus banget 12 inci Subwoofer jarang Yang halus seperti ini ya Oke Dari belakang Wah Nah Kalau dari belakang Barulah kelihatan Kita akan Mengodak-ngadek Daripada Produk DBQ DB Passion Pro 12 Active Subwoofer Wow Keren Dari belakang Sudah kelihatan Dia gagah banget Dia memiliki Material Bob Yang sangat luar biasa Menurut saya Di kelas speaker Active Subwoofer ya Oke Yang pertama Yang saya lihat disini Ada inputnya Menggunakan RCA Input Left dan Rack Dan juga Link outnya Left dan Rack Jadi ini nanti bisa Di direct Teman-teman pakai RCA input Nanti bisa pakai RCA output Terus yang menggunakan Jack Canon Itu ada input Menggunakan Jack Canon 1 Tapi tidak 2 ya Inputnya Kalau Jack Canon Cuma 1 Dan memang Subwoofer itu Suaranya mono Jadi Nenggai mixer Nanti masuk ke sini Nenggai zigitok Outnya Nanti bisa diparalel Ke Subwoofer lain Wah aja sih Disini ada Indikator power Dan juga signal Kalau ada signal Masuk nanti Yang masuk ke input Disini ada volume Ada crossover Ada fase Nanti bisa kita Mengatur Bulanya Ke 180 Atau ke 0 Wah keren Dan Disini ada Tombol power Ini on Kalau Segini off Kalau sini auto Jadi bisa nanti Mati sendiri Biasanya Ini saya buat On saja Seperti ini Oke Sekarang kita tinggal Review dan coba Untuk suaranya Bro Oke teman-teman Ini daripada Produknya Produknya DBQ DB Passion 12 DSP Oke 12 DSP 12 DSP Oke sekarang Silahkan dimasukkan Kabel powernya Mas Yusof Terus input HPnya Mana Oke Jadi kalau saya sendiri Mencoba Subwoofer Seperti ini Saya tidak akan Menggunakan Aksesori lain Seperti mixer Ataupun DLMS Ataupun Equalizer Ataupun yang lain Jadi Kita langsung ke HP Jadi nanti teman-teman Biar bener-bener Bisa menikmati Bagaimana Hasil Real Daripada Subwoofer Produk Dan DBQ Oke teman-teman Kita tinggal Masukkan Ke input HP Ini saya menggunakan Satu saja Jangan dimasukkan Sini Ini Ini output Terus sekarang Saya nyalakan Oke Indikatornya Sudah nyala Indikator powernya Terus Ini volume Dan lain-lain Sekarang Masih saya nyalakan Mas ini Bisa dimajukan Biar Shootingnya Jelas Pelan-pelan Nah Oke Sekarang saya akan tes Frekuensi respon kerjanya Seperti apa Saya akan menggunakan Lagu DJ Yang frekuensi Respon Untuk gelirnya Dapat Oke ya Sekarang kita akan coba Apakah Hasilnya benar-benar Mantap Seperti Spesifikasinya Yang tertera Daripada Produk DBQ Teman-teman Oke ya Ini crossover Masih posisi 40Hz Sekarang saya coba Wah Lembut banget Smooth Smooth Ini 40Hz 40Hz Seperti ini Promosi Genes Suara Vokali Blast 40Hz Kerjanya Bagus Tapi ini Ini Musiknya Nanti Sebentar lagi Akan Benar-benar Mengeluarin Suara 40Hz Glare Nah Ini Nader Enda Ini Wow Getar 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 Oke Nader Rendai Enak Banget HF HF Yang Lelah 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 Oke Sekarang Crossover Saya Naikin Saya Coba Di Antara Ini Kalau Ini Sekitar 90Hz Ini 90Hz 90Hz Ini Menang 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 Oke Sekarang Coba Di 110Hz Ini 110Hz Mantap Kalau Sekarang Coba Saya Naikin Teman Teman Ini Crossover Ke Sekitar 160Hz Mentok Ini Ini Bisa Nek Vokali Sidi Getar KB Oke Sekarang Saya Ubah Nek Vokali Gak Ada 120Hz 120Hz Oh Paling Enak Di 120Hz Paling Enak 120Hz Oke Silahkan Didengarkan Dari Depan Selamat Gelap Terima kasih 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 Terima kasih